Intro Dan kebanyakan saudara anda masih bersama kami di berita Ambon Dan bagi anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama di pagi ini Protes kenaikan biaya sewa ruko puluhan pedagang Ambon Plaza mendatangi balai kota Ambon Gunung Ibu di Halmahera Barat kembali erupsi, warga diminta siaga Perairan dilanda cuaca buruk kapal cepat di pelabuhan tradisional hitu Maluku Tengah tetap beroperasi Jembatan Darurat Penghubung Jalan Lintas Ke Cematan jembatan di Kabupaten Siram Bagian Barat rusak parah agar lalu lintas kembali lancar jembatan ini diperbaiki secara gotong royong oleh warga tentara dan polisi jembatan darurat sepanjang lima meter penghubung lintas kecamatan ini tepatnya berada di kawasan Kalikua perbatasan Desa Manusa dan Rumberu dan kecamatan Inamosol Kabupaten Siram Bagian Barat dengan sejumlah batang kelapa jembatan ini dibuat secara darurat agar lalu lintas bisa lancar meski begitu warga diingatkan untuk berhati-hati saat melintasi jembatan ini apalagi di malam hari guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Sebagai masalah ke gunungan ini kalau mesin hujan itu paling setengah mati yang menghadapi banjir ini pakai rakit, kadang menyebrang potongan kayu besar untuk menyebrang ke sebelah untuk ke desa rumberu sampai rambat, bahkan sampai manusia Dari pemerintah selalu diperhatikan jalan ke gunungan itu khusus kawatu sampai di manusia Tergulukus juga jembatan Jalan yang masih kolam-kolam gitu Warga menuntut, pemerintah daerah, serta dinas terkait untuk segera membangun jembatan yang layak agar lalu lintas di kawasan ini kembali lancar Ongen Pesireron melaporkan dari Siram Bagian Barat Cuaca buruk hingga kini masih melanda perairan Maluku Namun para penumpang serta pengemudi speedboat tetap nekat beraktivitas Mereka nampak lalu lalang seperti biasa Tanpa khawatir keselamatan jiwa Kurangnya pengawasan dari dinas perhubungan mengakibatkan mereka nekat berlayar Seperti speedboat dari dan kepelebuhan Hitu kecamatan Lehitu kebupaten Maluku Tengah ini Mau pulang kemana nih? Oh ke Hulung Jadi bagaimana suasana dia punya cuaca rasa was-wasa sih? Kalau mau pulang dengan cuaca angin-angin Tidak tahu kan? Depi asem timur, mudah sampai saja ya Penumpang serta pengemudi speedboat diminta Tidak memaksakan beroperasi saat cuaca buruk Agar tidak membahayakan jiwa Dinas terkait diminta mengawasi ketat speedboat Agar tidak seenaknya beroperasi saat cuaca buruk Muhammad Saru Sunet melaporkan dari Maluku Tengah Akibat cuaca buruk, harga komoditas laut di Kota Ambon naik Karena sebagian nelayan tidak melaut Sehingga pasokan ikan ke pasar pun kurang Yang berdampak pada mahalnya harga ikan Kini harga ikan momar atau layan dan sejenisnya Di pasar ikan arumbai Merdeka Kota Ambon Dijual Rp 900.000 sampai Rp 1,3 juta per loyang Dari Rp 400.000 per loyang Sedangkan ikan jakalan dan tuna Ukuran sedang kini dijual Rp 35.000 sampai Rp 50.000 per ekor Dari harga sebelumnya Rp 75.000 per ekor Selain ikan harga cumi juga naik Dari Rp 150.000 per loyang Menjadi Rp 250.000 per loyang Warga berharap cuaca kembali kondusif Agar lelayan kembali melaut dan harga komoditas laut di Kota Ambon turun Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam berita Ambon hari ini Saya Nasri Saulisa bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan Dan kebanyakan saudara dan amatoh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!